Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun teman-teman kembali bersama saya Musafian channel pada sebatang kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang helm lagi ya dan tutorial kali ini adalah cara mudah mengganti kaca flat seperti ini ya kaca flat kita akan ganti dengan pet helm seperti ini ya Oke di helm cargloss KW ya seperti ini teman-teman jadi helm cargloss KW seperti ini bentuknya Oke ini ada tulisan cargloss tapi yang ini yang helm KW ya kagos KW jadi cara ini ya atau tutorial ini bisa digunakan untuk helm yang cargloss KW helm BOGO maupun helm cargloss yang asli dan juga helm NJS ya jadi proses mengganti kaca flat maupun kaca cembung dan yang terakhir ada pet helm prosesnya sama saja ya teman-teman jadi tidak ada perbedaan karena kita bisa lihat disini disini ada untuk semua jenis helm yang saya sebutkan tadi untuk bagian kancing ini sama saja teman-teman ada tiga buah kancing ya jadi prosesnya sama saja cara mengganti kaca flat cembung maupun pet helm di helm yang tadi saya sebutkan cargloss NJS BOGO yang ini ya helm BOGO maupun helm cargloss yang asli maupun yang KW prosesnya sama saja ya Oke buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan bagaimana sih cara mengganti kaca helm flat ini dengan ini ya kita akan ganti dengan pet helm ini nanti bisa simak videonya ya tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukungmu subscribe channel dan klik tombol like dan subscribe nya ya Mari kita bersama-sama membangun channel ini agar bermanfaat buat banyak orang Oke teman-teman langsung kita proses mengganti ini ya kaca yang flat ini dengan pet helm ya cara menggantinya mudah sekali teman-teman ini ya bisa naikkan kacanya seperti ini Oke naikkan mentok seperti ini kemudian kita siapkan obeng Min ini ya kita menggunakan obeng Min usahakan kita ini ya kita congkel bagian kancing ini kan ada tiga buah kancing kita congkel dari bawah ya jangan dari atas ini ya teman-teman karena lebih mudah jika kita congkel dari bawah sini kita congkel seperti ini ya kita congkel menggunakan obeng Min ya seperti ini kemudian bagian ini sudah terlepas ya kemudian yang kita congkel yang tengah juga cengkel menggunakan obeng Min ya teman-teman ya ini kita congkel ini sudah terlepas kemudian yang terakhir kita congkel juga ya ya seperti ini teman-teman deh ini sudah terlepas ya yang kaca flat ini kemudian kita akan ganti dengan pet helm ya ini pet helmnya untuk pemasangan pet helm maupun kaca yang flat dan kaca jembung proses sama saja teman-teman jadi kita pasang dulu ini kancing yang tengah ini kita cek cek gini ya teman-teman seperti ini kita menggunakan jempol juga bisa seperti ini ya teman-teman sudah masuk kemudian selanjutnya kita bisa pasang kancing yang pojok kiri maupun pojok kanan ya kita sesuaikan dari kita paskan dulu nih kancingnya seperti ini ya kita paskan dulu bagian belakang kita bisa geser ya jika kurang pas ya ini teman-teman kita geser ini kita tekan ya sudah masuk dan yang terakhir kancingnya kita geser juga ya ini kalang pas kita bisa geser jadi prosesnya sama ya teman-teman kita pemasangan pet helm maupun kaca cembung dan kaca terflat prosesnya sama ini kita tekan ya ini bisa dilihat hasilnya seperti ini ya cara pemasangan pet helm helm karblos yang KW ini Oke jadi prosesnya sama saja teman-teman karena disini ada tiga buah kancing ya baik itu yang karblos asli maupun yang KW helm Bogon dan juga NJS sama saja prosesnya baik teman-teman mungkin cukup sekian tutorial saya semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya kurang lebihnya mohon maaf kita jumpa lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati